5. Skincare Skincare biasa digunakan oleh wanita sebagai bahan untuk merawat kulit wajahnya agar glowing dan lebih mulus. Namun, terkadang ada dampak buruk dari skincare berupa kulit wajah yang kebal. Hal itu pada akhirnya membuat beragam perawatan tidak lagi memberikan efek untuk wajah. Hasilnya kulit wajah tidak mempang saat dirawat dan akan menimbulkan banyak masalah baru. Dr. Zaidul Akbar punya solusi untuk mengatasinya. Dilansir dari portal Jember dari unggahan video di kanal YouTube BAMOL TV pada Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 menjelaskan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Artinya kulit wajah menjadi kebal dari berbagai jenis bentuk perawatan yang diberikan menurut Dr. Zaidul Akbar. Cara terbaik mengatasi masalah tersebut ialah dengan puasa, minum air kelapa, dan habat susaudah. Puasa, sama minum air kelapa, sama minum habat susaudah, ujarnya menjelaskan. Untuk air kelapa bisa diminum rutin setiap hari, namun tetap dikontrol agar tidak lebih dari satu butir saja. Kemudian untuk habat susaudah, terdapat cara khusus untuk meminumnya, karena harus diracik. Cara meraciknya adalah dengan mencampurkan habat susaudah sebanyak 3 per 4 sendok makan dengan air sebanyak 300-400 ml lalu diaduk. Air habat susaudah tersebut harus dibiarkan terlebih dahulu selama 6 jam, baru bisa diminum. Selain itu, bisa juga menggunakan ramuan kunyit, jeruk nipis, dan madu untuk membantu proses detoksifikasi racun akibat skin care, Dr. Zaidul Akbar juga menganjurkan untuk berbekam dan rajin olahraga agar nutrisi ramuan herbal tersebut cepat diserap tubuh. Termasuk kunyit akan membantu, minimal kunyit, jeruk nipis sama madu, air kelapa tiap hari satu, butir saja, sama berbekam, dan olahraga, ujarnya. Terima kasih telah menonton!